Alhamdulillah Pemirsa yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali Untuk melanjutkan episode yang lalu Sekitar permasalahan ibadah saum Kita sekarang melaksanakan ibadah saum ini Di tengah-tengah merebaknya COVID-19, virus corona Mudah-mudahan kita tetap dikuatkan oleh Allah SWT Untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita Yaitu ibadah saum Sehingga tetap kita mendapatkan Rito dan ampunan Allah SWT Seperti hanya kita sudah tahu Apa yang dikatakan dalam hal-hal ibadah saum Bahwa Ramadan itu adalah Merupakan suatu ajang ibadah Bagi umat, bagi kita sekalian Sehingga dalam suatu hadis diterangkan Di bulan Ramadan itu adalah Sahrul Mubarakun Bulan yang penuh barokah Tuktahu Abu Abu'l Jinan Watuglaku Abu'l Jahim Di bulan Ramadan itu Dibukanya pintu-pintu surga Dan di kuncinya, ditutupnya pintu-pintu neraka Bahkan Nabi mengatakan Yang pihi di bulan Ramadan itu Laylatun ada suatu malam Khairun min al-pi syahrin Yang nilainya lebih baik Daripada kita berama seribu bulan Untuk itu tentu saja Kita untuk menjaga Apa amalan ibadah saum kita Di sini ada hal-hal yang istimewa Dan apa yang menjadikan Sehingga tetap kita terjaga Untuk mendapat ampunan Allah SWT Seringkali kalau di dalam pengajian-pengajian Di suatu jamaah Ada yang bertanya Dari permasalahan ibadah saum itu Bagaimana kalau kita ketika melaksanakan ibadah saum itu Lantas kita muntah Maka tentu saja seperti kita pahami dalam pengajian Bahwa muntah itu tidak membatalkan saum Lantas ada lagi peristiwa Bagaimana kalau kita sedang melaksanakan ibadah saum Sementara pasangan suami-istri Suaminya mencium istrinya Hal ini juga tidak termasuk yang membatalkan saum kita Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Tapi ada yang lebih dari itu Maka saya akan sampaikan Suatu peristiwa terjadi di jamaah nabi Seperti diterangkan di dalam hadis riwayat al-jamaah Hadis yang diterima dari Abu Hurairah Peristiwanya tidak lain pada kesempatan itu Ada salah seorang sahabat nabi Dia bukan sebatas mencium istrinya Ketika melaksanakan ibadah saum Tapi dia sampai melaksanakan Senggama atau bersetubuh dengan istrinya Karena dia sudah tahu bahwa hal ini merupakan hal yang mesti ada kejelasan Maka sahabat tersebut Kata Abu Hurairah Datang kepada nabi Jadi kalau dikategorikan bagaimana Kalau ketika melaksanakan ibadah saum Sementara seseorang ada yang bersetubuh dengan istrinya Bagaimana hal itu Maka pada kesempatan ini Perlu saya sampaikan Hadis yang diterima dari Abu Hurairah Begini Ini peristiwa terjadi Kata Abu Hurairah Pada suatu waktu Datang seseorang Ilan nabi SAW Kepada nabi SAW Begitu Orang tersebut datang kepada nabi Pak Kola Dia berkata Halak tu ya Rasulullah Saya celaka ya Rasulullah Kola Kata nabi Wa maahlah kakak Apa yang menjadi Sebab engkau celaka Kola Kata sahabat itu Wa kok tu ala imro ati fi romadona Saya itu bersetubuh Dengan istri saya Sementara ini Di siang romadon Artinya Sahabat itu melaksanakan Bersetubuh Di siang hari Di bulan romadon Kata nabi Kepada Sahabat itu Apakah kamu punya Untuk memerdekakan Hambak Jadi nabi bertanyanya Kepada sahabat itu Apakah kamu punya uang Untuk Memerdekakan Hambak Kola Kata sahabat itu Tidak ya Rasulullah Lantas nabi Mengatakan lagi Apakah Kamu punya Atau Kamu mampu Untuk melaksanakan Sahum Dua bulan Terus menerus Berturut Jadi tidak diputuskan Lantas Kata Sahabat itu Ditanya oleh nabi Begitu Apakah kamu Mampu Kalau melaksanakan Sahum Dua bulan Terus menerus Sekolah Tidak ya Rasulullah Nah Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Ini terjadi Tentu saja Pada kesempatan ini Disampaikan Ini untuk Ilmu bagi kita Sementara Kalau kita Ada kesalahan Apakah kita Dalam melaksanakan Sahum Ternyata Kita makan Tapi lupa Itu kata Nabi Lah Baksa Tidak jadi apa Tetap Teruskan lagi Sahumnya itu Tapi yang salah itu Andai kata Sudah kita ingat Makan Ketika kita Sahum Melanjutkan Itu batal Jadi Andai kata Kita Sedang sahum Lantas Kita masuk rumah Ada makanan Kita makan Nah Ternyata kita ingat Bahwa Diri kita ini Lagi sahum Maka Berhenti Dari makanan itu Sahumnya Dilanjutkan lagi Itu tidak jadi apa Kata Nabi Lah Baksa Karena itu lupa Jadi Permasalahan yang Dikernakan Lupa Itu tidak jadi masalah Tinggal lanjutkan lagi Ada pun makanan itu Yang sudah kita makan Itu adalah Rezki dari Allah Itulah Secara hukum Ini Mas Sengaja Sahabat itu Melaksanakan Bersetubuh Dengan istrinya Di siang hari Di bulan Ramadan Maka Beliau mengatakan Halaku Ya Rasulullah Celaka Saya Ya Rasulullah Kata Nabi Apa yang menjadi Sebab Engkau Celaka Maka Kata Sahabat itu Saya terjadi Hubungan Dengan Istri saya Di siang hari Di bulan Ramadan Maka Nabi Mengatakan Yang pertama Hal tadi Dua mata Tiku Rokobatan Apakah kamu Mampu Atau kuat Untuk Memerdekakan Hamba Nah disinilah Yang pada Episode yang lalu Saya sudah Menyampaikan Bahwa Ada Hal Sahum itu Merupakan Sahum Yang ada Kaitannya Dengan Kiparat Tapi disini Ada kata Pelaksanaan Ibadah Sahum itu Ternodai Dengan Pelaksanaan Seperti Ketika kita Di bulan Ramadan Di siang hari Ketika kita Melaksanakan Sahum Ternyata Berhubungan Bersetubuh Dengan Istri Jangan yang lain Kenapa Karena Di bulan Ramadan Itu Nabi Menyatakan Bahwa kita harus Menjaga Dari kata-kata Ropas Kaulazur Kata-kata Yang kotor Itu dilarang Jadi Ini dengan Antara Suami Istri Di bulan Ramadan Ada Hubungan Sebadan Maka Ini lain lagi Masalahnya Disini Nabi Menyatakan Yaitu Untuk Kiparatnya Yang pertama Kata Nabi Hal Tajidu Mata Tiku Rokobatan Apakah Kamu Mampu Ada Untuk Memerikakan Hamba Sementara Mitra Pemirsa Yang dimuliakan Allah Untuk Memerikakan Hamba Itu Kita tahu Ketika Bagaimana Ketika Sahabat Bila Ditebus Oleh Sahabat Yang lainnya Kan Itu Adalah Menebus Orang Dari Hamba Sahaya Menjadi Merdeka Itu Bukan Hal Yang Biasa Tapi Luar Biasa Jadi Hal Yang Sangat Luar Biasa Ini Kaitan Dengan Masalah Sahum Maka Maka Andai Seseorang Melaksanakan Bersebadan Dengan Istrinya Di Bulan Ramadan Maka Untuk Penebusannya Untuk Iparatnya Yang pertama Kata Nabi Apakah Anda Kuat Atau Punya Uang Untuk Memerdekakan Hamba Kata Sahabat Itu Tidak Ya Rasul Lantas Yang Kedua Rasulullah Memberikan Pilihan Yang Kedua Apakah Kamu Mampu Untuk Melaksanakan Sahum Dua Bulan Terus Menerus Jadi Itu Adalah Kiparat Dari Dosa Itu Jadi Untuk Penebusan Kiparat Dari Dosa Itu Kalau Tidak Memerdekakan Hamba Sahaya Yang Kedua Pilihannya Adalah Dengan Cara Melaksanakan Ibadah Sahum Dua Bulan Mutatabi Aini Terus Menerus Jadi Itu Adalah Kiparat Baru Dosa Itu Akan Terhapus Menjadi Kiparat Kata Sobat Itu La Ya Rasulullah Saya Tidak Mampu Untuk Dua Bulan Cuma Satu Bulan Saja Sekarang Saya Sudah Tidak Kuat Sehingga Hawa Nafs Saya Tidak Kuat Sehingga Saya Pelanggaran Sehingga Bersetubuh Dengan Istri Saya Apalagi Kalau Saya Melaksanakan Dua Bulan Terus Terusan Jadi Sobat Itu Intinya Tidak Akan Kuat Untuk Melaksanakan Kiparat Dengan Sahum Dua Bulan Terus Menerus Maka Pakola Kata Nabi Pak Tajidum Matut Imusit Tina Miskinan Kalau Begitu Apakah Kamu Mampu Untuk Memberikan Makan Kepada 60 Miskin Miskin Jadi Jadi Ini Jalan Jalan Yang Ketiga Untuk Kiparat Dari Dosa Atau Pelanggaran Karena Bersetubuh Di siang hari Di bulan Ramadan Padahal Ini Suami Istri Ini Kiparat Apakah Kamu Mampu Untuk Memberi Makan Kepada 60 Miskin Kata Sobat Yang datang Kepada Nabi Tidak Mungkin Jadi Yang pertama Nabi Memberikan Solusi Dari Pelaksanaan Pelanggaran Yang tadi Yaitu Memerdekakan Hamba Tidak Mampu Yang kedua Apakah Kamu Mampu Untuk Melaksanakan Saum Dua bulan Terus-terusan Kata Sobat Itu Saya Tidak Mampu Lantas Yang ketiga Nabi Menyodurkan Lagi Solusinya Adalah Apakah Kamu Mampu Untuk Memberikan Makan Kepada 60 Miskin Jadi Kata Sobat Itu Jangankan 60 Miskin Bagi Saya Pun Aduh Masa Allah Membutuhkan Sehingga Nabi Ketika Itu Suma Jalasa Nabi Duduk Lantas Pak Atan Nabi Sallallahu Assalam Bi'irkin Pihi Tamrun Nabi Kepada Orang Tersebut Membawa Kalau Sekarang Itu Satu Karung Yang Berisi Kurma Kata Nabi Kola Kata Nabi Tasandako Bihaja Kalau Kamu Tidak Punya Ini Bawa Kurma Yang Sekarung Ini Bawa Oleh Kamu Tasandako Sidgahkan Oleh Kamu Nabi Itu Merasa Sayang Kepada Umatnya Kepada Sahabatnya Karena Pelanggaran Itu Diminta Untuk Memberikan Makan Kepada 60 Miskin Tidak Kuat Tidak Akan Mampu Kata Kata Nabi Ini Bawa Oleh Kamu Satu Karung Dari Korma Tasandako Bihaja Sidgahkan Oleh Kamu Masih Berbicara Sahabat Kola Kata Sahabat Itu Sebetulnya Di kampung Saya Tidak Ada Keluarga Yang Lebih Membutuhkan Jadi Saya Ini Termasuk Orang Yang Tidak Punya Jadi Tidak Ada Yang Lebih Miskin Daripada Saya Dan Keluarga Saya Sampai Begitu Maka Kata Nabi Setelah Nabi Menyatakan Bahwa Oleh Kamu Ini Impakan Kepada 60 Miskin Di Keluarga Atau Di Lingkungan Kamu Kata Sahabat Itu Tidak Ada Yang Lebih Sengsara Daripada Keluarga Saya Padahikan Nabi Nabi Tertawa Tertawa Nabi Ini Bukan Mencemohkan Tapi Aduh Jadi Bagi Orang Yang Seperti Sahabat Ini Mana Orang Yang Miskin Mana Tidak Kuat Untuk Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Sehingga Kata Nabi Setelah Itu Nabi Tertawa Dalam Hadisnya Ini Sehingga Kelihatan Gigisri Nabi Menertawakan Apa Yang Terjadi Kepada Sahabat Itu Setelah Itu Nabi Menyatakan Sudah Bawa Oleh Kamu Bagikan Di Keluar Dan Bagi Orang Orang Yang Sebaya Dengan Kamu Dalam Keadanya Itulah Di Antaranya Pemirsa Yang Dimulihakan Allah SWT Jadi Masalah Ibadah Sahum Ini Adalah Merupakan Ibadah Yang Cukup Berat Kenapa Sehingga Terjadi Ini Tentu Saja Dengan Peristiwa Yang Dilaksanakan Atau Terjadi Di Seseorang Sahabat Yang Dibicarakan Oleh Sahabat Abu Hurairah Menjadi Solusi Dan Menjadi Ilmu Bagi Bagi Mudah Mudahan Kita Dalam Melaksanakan Ini Pelaksanaan Ibadah Sahum Tentu Saja Kenan Dalam Al-Quran Bagi Orang Yang Bagi Orang Yang Sakit Bagi Orang Yang Lagi Berpergian Tidak Jadi Apa Kalau Tidak Kuat Kita Buka Saja Hitung Di Bulan Yang Lainnya Jadi Itulah Ini Mas Sengaja Cuma Bersenggama Apalagi Pemirsa Yang Dimudakan Allah Bagaimana Kalau Kita Sengaja Di Bulan Ramadan Ketika Kita Sahum Lantas Kita Buka Tidak Ada Pauduran Maka Dalam Keterangan Lain Rasulullah Mengatakan Ini Tidak Bisa Dibayar Dengan Kodo Dengan Sahum Walaupun Dengan Sahum Satu Tahun Subhanallah Pemirsa Yang Dimudakan Allah Disinilah Pentingnya Kita Mengkaji Menggali Keilmuan Supaya Ibadah Kita Tetap Terjaga Makanya Pantas Kalau Ibadah Sahum Itu Adalah Sahrun Mubarakun Bulan Yang Penuh Barokah Yang Kedua Tuktahu Abu Abul Jinan Dibukanya Pintu Surga Watu Gelaku Abu Abul Jahin Serta Tertutupnya Pintu Neraka Apakah Terbukanya Atau Dibukanya Pintu Surga Di Bulan Ramadan Itu Karena Ramadan Ditutupnya Pintu Neraka Itu Karena Ramadan Bukan Tapi Karena Ketaatan Kita Kepada Allah Ketika Kita Melaksanakan Tugas Ibadah Di Bulan Ramadan Mudah-mudahan Pemirsa Yang Dimediakan Allah Dalam Suasana Kita Melaksanakan Ibadah Sahum Tentu Liku-liku Permasalahan Ini Karena Ibadah Sahum Ini Adalah Kalau Diukur Oleh Hawa Nafsu Adalah Ibadah Yang Cukup Berat Seringkali Saya Sampaikan Kalau Solat Lima Menit Kita Bisa Beres Ibadah Haji Walaupun Jauh Dan Mahal Harganya Dalam Waktu Beberapa Hari Bisa Selesai Sementara Ibadah Sahum Ini Adalah Ibadah Yang Poa Taim Dari Ketika Bijil Pajar Waktu Subuh Sampai Gurub Matahari Atau Waktu Maghrib Masya Allah Tidak Ada Menit Yang Sepi Tidak Ada Sekon Yang Tawong Tidak Ada Jam Yang Lewat Kita Dalam Koridor Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Itu Mudah Mudahan Kita Sekalian Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Kita Melaksanakan Ini Dalam Situasi Merbahnya Wabah Virus Corona Atau Covid-19 Sehingga Pemerintah Kita Melaksanakan Sekarang PSBB Mudah Mudahan Khusususnya Kita Dan Umumnya Bagi Penghuni Negara Mudah 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 Allah Memberikan Perlindungan Dan Akhirnya Allah Memberikan Ampunan Sehingga Ibadah Sahum Kita Tetap Mendapatkan Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Melalui Ibadah Sahum Ini Isra Ini Parhat Tani Bagi Orang Yang Sahum Itu Parhat Tani Ada Dua Kegembiraan Parhat Indah Ibtar Kegembiraan Yang Pertama Ketika Kita Putur Ketika Kita Terasa Gembiranya Cuma Dimiliki Oleh Orang Yang Sahum Dan Kegembiraan Yang Kedua Ketika Kita Bertemu Dengan Tuhannya Mudah Mudahan Dengan Sahum Inilah Kita Nanti Mendapatkan Kegembiraan Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabba Alamin Sekian Dan Mudah Mudah Ada Manfaat Bagi Kita Sekalian Aku Luka Ulihaza Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Wabarakatuh Kekun 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 Kekun